Intro Wisata Lembah Akasia yang berada di Kabupaten Pringsehu Provinsi Lampung Sangat cocok untuk Sobat Dien yang bosan dengan suasana kota dan butuh tempat dengan udara sejuk Di tempat wisata ini, selain udara yang sejuk, Sobat Dien juga disambut dengan suasana yang tenang Suara gemercik aliran sungai terdengar mendayu tidak terlalu deras Sementara, geseikan angin sepoi-sepoinya terdengar dari ranting dan dedaunan pohon-pohon akasia Jika beruntung, Sobat Dien akan menikmati pemandangan matahari terbenam Begitupun dengan suara jangkrik dan beberapa burung turut meramaikan suasana wisata Lembah Akasia Edi sebagai koordinator karyawan wisata Lembah Akasia mengungkapkan Masuk ke lokasi wisata ini dikenakan biaya Rp7.000 per orang Rp2.000 untuk parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 dikenakan tarif parkir Rp5.000 Lembah Akasia memiliki fasilitas musola, toilet, dan wahana bermain Lembah Akasia juga menyediakan wahana perahu karet yang dikenakan tarif Rp5.000 per orangnya Nama wisatanya kami bernama Lembah Akasia Karena kami di bawah, bedanya agak di bawah, apa ya, pebukitan ya, di dasar bukit Jadi kita namakan Lembah Akasia Karena disini kami dikelilingi dengan banyak pohon akasia Kami didirikan ini di bulan Mei Akhirnya antusias warga, khususnya Pisew ya Lumayan karena di masa pandemi, terutama banyak kebutuhan hiburan Yang mungkin orang-orang, kita bisa melihat warga, bisa melihat pemandangan Selain Kaliskampo, Sungai Sekampo, juga panorama alam Karena biasanya kalau sebelum panen mas, ini lumayan bagus Pemandangannya hijau, apalagi sebelum panen, kuning gitu kan, bagus Ada kembung, ada perahu-perahu yang bisa disewakan, murah Rp5.000 Jika ingin bersantai dan menikmati suasana tenang Tempat wisata ini memiliki kafe yang memiliki menu beragam Lembah Akasia buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam